Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus mengaku diminta untuk membuat video testimoni positif pemilu damai. Rektor Mergaskan tidak diminta untuk testimoni kinerja pemerintah seperti yang ditujukan kepada rektor-rektor serta tokoh masyarakat lainnya. Sama dengan Rektor-rektor dan tokoh masyarakat di Semarang, Jawa Tengah. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Marsuki, juga diminta oleh pihak kepolisian untuk membuat video testimoni yang bernarasi positif dengan tujuan mensukseskan pemilu damai 2024. Namun, Rektor Unimus mengaku tidak dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo. Saat ditemui awak media, Rektor Unimus Profesor Dr. Marsuki mengatakan saat dirinya sedang berada di luar kota, diminta oleh anggota polisi dari Polestabes Semarang untuk membuat video. Meski mengaku tidak dimintai untuk testimoni kinerja Presiden, wakil Rektor Unimus mengatakan pujian kinerja Presiden hingga harapan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi saya dimintai testimoni tentang pemilu damai tidak ada, tidak ada testimoni tentang kinerja Pak Jokowi dan itu kan tidak relevan dong. Tidak ada, saya tidak ada. Sebelumnya, sejumlah Rektor dimintai untuk membuat testimoni kinerja Presiden Joko Widodo dan ucapan untuk mensukseskan pemilu damai oleh anggota kepolisian dari Polestabes Semarang. Namun, hal tersebut dibantah ke Polestabes Semarang yang mengatakan hal itu sebagai program cooling system dari Polda Jateng untuk mendinginkan suasana politik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINIS melaporkan. Rektor beberapa kampus di Jawa Tengah diminta oleh pihak yang diduga polisi untuk membuat video apresiasi atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu Rektor yang diminta membuat video itu adalah Rektor Unika Sugiyapranata Semarang, Ferdinandus Hindarto. Ferdinand mengaku, permintaan tersebut datang dari seseorang yang diduga anggota Polestabes Semarang. Namun, permintaan itu ditolak oleh Ferdinand dan menegaskan bahwa kampus memiliki opini dan persepsi independen terhadap situasi jelang pemilu dan atas prestasi Presiden Joko Widodo. Dan intinya memohon supaya saya membuat video yang isinya, poin-poinnya kira-kira sama seperti video-video yang sudah berita dari beberapa Rektor itu. Lalu, saya menjawab bahwa pilihan kami, sikap kami, mohon maaf tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena kami punya dasar yang kuat. Jadi yang pertama, dasarnya ini konstitusi apostolik untuk Universitas Katolik Ojunia. Di mana di pembukaan hakikat itu sudah dinyatakan Universitas Katolik mencari, menemukan, dan menyebarnuaskan kebenaran. Berbeda dengan Rektor Surya Pranata yang menolak permintaan itu, Rektor Universitas Semarang, Supari, memilih untuk memenuhi permintaan tersebut. Dalam testimoninya, Supari memuji Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang berhasil meningkatkan reputasi Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bodoh dan tahu betul siapa sosok yang pantas melanjutkan ke pemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya Supari, Rektor Universitas Semarang, menyampaikan bahwa Bapak Joko Widodo memimpin Indonesia dengan sepenuh hati. Beliau negarawan yang 10 tahun ini memimpin Indonesia melakukan lompatan kemajuan, melewati masa sulit pandemi COVID-19, dan meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional. Pemilu 2024 adalah proses mencari pemimpin terbaik yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Rakyat Indonesia tidak bodoh menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa. Sementara itu, Polrestabes Semarang membantah melakukan intimidasi terhadap kampus di Jawa Tengah. Ke Polrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengaku hanya mengajak tokoh masyarakat termasuk akademisi untuk ikut serta menciptakan pemilu damai. Tidak ada sama sekali. Jadi, sekali lagi kami sampaikan, video itu hanya merupakan media. Dan sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni ini akan kami publis. Karena memang tujuan kami agar pesan daripada tokoh ini sampai kepada hal yang ramai. Ajakkan-ajakannya. Polrestabes Semarang juga membantah jika permintaan video tersebut merupakan intervensi kepada sivitas akademi. Polisi mengklaim hal itu adalah bagian dari program cooling system yang dimiliki Polri dalam rangka mengamankan pemilu 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Ainyus melaporkan. Mengutup segala bentuk tindakan. Peranggara etik dan mahkamah konstitusi. Peranggara etik dan mahkamah konstitusi. Kenyalah gunaan kewenangan dan kekuasaan. Supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga. Dengan menjurunkan tinggi Pancasila dan berjuang mengwujudkan nilai-nilai di dalamnya. Terima kasih.